Halo guys, di video kali ini gue pengen mengunboxing satu mini DV Camera yang kebetulan baru gue beli ini di salah satu situs online yang kemungkinan besar gue akan coba pasangkan video ini di salah satu mainan gue, ya mungkin RC, remote control nantinya gue tertarik beli kamera ini kebetulan karena bentuknya kecil ya guys ya nah teman-teman jika tertarik untuk beli ini bisa masuk langsung ke salah satu situs online ya teman-teman bisa lihat disini, kalau claimnya sendiri sih nama kameranya sendiri yaitu Fungto C SQ11 Mini Camera HD nah claimnya sendiri sih ini bisa sampai 1080p sensor dan bagusnya juga dia ada night visionnya sendiri guys nah, untuk segi harga karena memang gue nggak ada di endorse oleh siapapun jadi ini kebetulan gue untuk pakenya konsumsi untuk pribadi jadi kalau teman-teman bisa lihat disini nah, estimasi harga itu sekitar 8 dolar 8 dolar Amerika, ya sekitar 113 sampai dengan 115 ribu ini di luar dari paketan untuk memori kartunya sendiri memori kartunya sendiri dijual juga dengan varian dari 33 GB segala macam nah, spesifikasinya sendiri seperti apa sih? nah, spesifikasinya sendiri ini kebetulan sensornya adalah sensor dari CMOS, kemudian dia support Full HD teman-teman jadi kayaknya bagus banget nih kalau kita bisa bikin atau kita adjustment ke salah satu drone kita ratingnya kemudian nah, dia juga claim untuk share resolusi video keduanya sampai dengan 720 pixel nah, selain itu juga ada feature night vision, video recording, kemudian ngambil gambar itu aja sih itu aja sih nah, kalau di box-nya sendiri itu claim-nya adalah dia bisa untuk video format-nya itu untuk AFI kemudian coding-nya sendiri itu ke JPEG seperti yang gue bilang tadi untuk resolution rate-nya itu tadi mulai dari 720 pixel sampai dengan 1080 HD nah, sementara frame-nya ini ya lumayan lah ya 30 frames per second gue rasa sih ini cukup lah walaupun bagusnya memang kalau bisa ya 60 frames per second sih sebenernya kemudian proporsi untuk image-nya teman-teman bisa lihat 16x9 kemudian support juga untuk Windows, Vesta kemudian untuk Mac, Linux dan segala macem oh, ternyata juga dia dilengkapi dengan kapasitas baterai sekitar 200mm ampere selain itu juga jika teman-teman pakai ini itu bisa sampai dengan 60 menit segala macem yuk, kita langsung aja buka mini DV camera ini nah, ini guys di dalam box-nya sendiri itu ternyata ada biasa kabel kabel untuk audio kemudian untuk charger USB-nya kemudian ini kayaknya untuk dudukan dudukan dari kamera kamera kecilnya nantinya oke kemudian ini nah, kebetulan dari 3 warna tadi dua memilih warna merah warna merah nah, dapur ini kita pencet nyala seperti ini nah, di tombol di atasnya teman-teman bisa lihat itu ada tombol nah, itu ada di sini sebelah kanan yang gue tunjuk adalah tombol power sebelah kiri ini ada tombol dengan huruf M nah, ini gue gak tau musiknya belum gue tau musiknya buat apa jadi, nanti next ketika gue coba review kita juga pakai ini nanti gue akan sharing lagi di video selanjutnya untuk dimusikin kanjutnya nah, di bagian depan ini teman-teman juga bisa lihat itu ada tulisan 12M full oke, sekian guys jadi, sekian untuk unboxing singkat ini mengenai apa namanya mini camera sq11 mini dv camera full hd tunggu kelanjutan dari penggunaan kamera ini selanjutnya sekian guys terima kasih terima kasih